Hai 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 brosis apa kabar semua kembali lagi ya disini daku kali ini akan merangkum sebuah film berjenre horror yang berjudul The Sand Scene film ini mengisahkan beberapa orang remaja yang berpesta di sebuah pantai namun di pantai itu ternyata hidup sesosok makhluk mengerikan Yang memangsa siapapun yang berada di atas pasir bagaimana kisah para remaja tersebut teman-teman langsung saja Inilah dia The Sand Pada suatu hari berlokasi di sebuah pantai kita akan diperlihatkan dengan begitu indahnya panorama alam dan membuat siapapun betah untuk melepaskan penatnya Rutinitas setiap hari yang membosankan namun sayangnya keindahan pantai itu saat di malam hari tak lepas dari aktivitas para muda-mudi yang selalu membuat keonaran Dan sejarah menjadikannya sebagai tempat untuk berpesta Hingga satu saat terlihat beberapa muda-mudi sudah minum-minum di pinggir pantai Malam itu salah satu dari mereka yaitu seorang pria membuat satu aturan Dimana satu pun dari mereka tidak diperbolehkan menggunakan ponsel Sehingga terpaksa ponsel mereka dikumpulkan menjadi satu dan saat itulah pesta dimulai Beberapa saat kemudian terlihat dua orang pria sedang mengangkat sebuah gumpalan aneh yang sangat menggiurkan Ya gitulah teman-teman karena tentu saja gumpalan itu dipenuhi dengan lapisan lendir Dan heran ya disini mereka sama sekali tidak merasa aneh dengan itu Bahkan mereka tak menyadari gumpalan itu adalah sebuah malapetaka yang tengah mengincar kematian mereka Di keesokan paginya masih berlokasi di tepi pantai Mereka semua yang lelah karena pesta semalam Membuat mereka masih dalam keadaan tertidur dengan nyenyaknya Namun tidak dengan seorang gadis bernama Kelly Yang tertidur di dalam kapal penjaga pantai Ia justru terbangun lebih awal Dia kaget ketika melihat pria yang menjadi sandaran bukanlah pacarnya Melainkan adalah temannya sendiri Beberapa lama pria itu yang ternyata bernama Mike juga terbangun Kelly dan Mike lalu melihat teman-teman mereka yang masih tertidur di dalam mobil Namun ternyata mereka semua tak menyadari Kalau tadi malam mereka tidur bukan dengan pacar mereka masing-masing Dimana saat itu Kelly melihat pacarnya bernama Jonah Tengah tidur bersama sahabatnya yaitu si Anda Saat itulah Kelly mengetahui kalau selama ini Jonah dan sahabatnya ternyata berselingkuh Tak berapa lama kemudian seorang gadis bernama Marsha terbangun di atas kursi pantai Sementara itu pria bernama Franz dan pacarnya yang bernama Ronnie Terbangun di kursi belakang mobil milik Jonah Setelah mereka semua terbangun Candy tanpa sadar memperhatikan gerak-gerik seekor burung gagak Yang sedang mencari makan di pasir pantai Sampai akhirnya keanehan pun terjadi Dimana burung-burung itu tiba-tiba terlihat oleh sesuatu yang sangat kuat dari dalam sana Di waktu yang bersamaan Marsha yang masih sempoyongan karena mabuk semalam Perlahan-lahan mencoba turun dari kursi untuk menetralkan rasa pusing yang masih membuatnya tak nyaman Saat itu juga Kelly yang sadar ada sesuatu yang aneh dari dalam pasir Sontak berteriak untuk memperingatkan Marsha untuk tidak menginjak pasir itu Namun mereka semua yang bingung bercampur panik karena melihat hal yang merikan Itu membuat Franz mencoba berinisiatif melompat dari mobil untuk menolong Marsha saat itu juga Namun sialnya harapan untuk menjadi seorang pahlawan justru membuat Franz mengalami hal yang sama Kepanikan mereka semua yang tak tahu harus berbuat apa Terlihat hanya bisa berteriak histeris Terlebih lagi seorang gadis bernama Rooney yang menyaksikan pacarnya yaitu Franz setelah mati Dengan cara yang mengerikan Pada akhirnya mereka semua berencana untuk menelpon kantor polisi Namun lagi-lagi sial saat itu juga mereka kembali sadar kalau ternyata semua ponsel mereka berada di bagasi mobil Beach yang punya rencana konyol itu tadi malam otomatis dihujani cacian dan disalahkan sebagai orang yang membawa kesialan pada mereka semua Jonah lalu mencoba menghidupkan mesin mobilnya untuk membawa mereka pergi dari tempat itu secepatnya Kesialan seakan-akan enggan untuk pergi meninggalkan mereka Dimana ternyata aki mobil mengalami kerusakan sehingga mobil itu tak dapat dinyalakan Sementara itu Kelly yang penasaran dengan sosok yang ada dalam pasir itu perlahan-lahan turun dari anak tangga Dan mendekati pasir untuk memuaskan rasa penasarannya Saat itu juga ia menggunakan salah satu telapak tangannya untuk memancing sosok itu keluar dari dalam pasir Dan terlihat jelas pergerakan aneh dari permukaan pasir berbentuk akar serabut transparan dan juga tipis layaknya kumis Di sisi lain salah seorang teman mereka bertubuh tambun bernama Gilbert yang saat itu baru saja terbangun Tengah meronta-ronta karena terjebak di dalam sebuah drum kosong Tidak jelas bagaimana dia bisa masuk ke dalam sana Yang pastinya Doi sama sekali tidak nyaman dan terlihat berusaha keras untuk segera mengeluarkan badannya dari tong itu Jonah, Mike, dan yang lainnya berteriak untuk memberitahukan pada Gilbert untuk tidak bergerak dan melakukan hal apapun Pada akhirnya Gilbert menuruti perkataan mereka setelah ia diberitahu kalau ada sesuatu dalam pasir itu Tanpa terasa waktu pun terus berlalu di mana mereka dapat melakukan sesuatu yang berarti selain berdiam diri di posisi mereka masing-masing Sembari menunggu bantuan orang-orang yang mengetahui keberadaan mereka Sementara itu Rooney yang telah kehilangan sang pacar yaitu Franz lalu menulis sebuah surat untuk ibunya Yaitu sebagai pesan terakhir, jikalau tidak selamat keluar dari tempat itu Sesaat kemudian mereka pun tersadar kalau ternyata orang-orang yang ikut berpesta bersama mereka tadi malam juga telah menjadi korban Akibat terhisap oleh pasir pantai itu Dan dipastikan tinggallah mereka berenam saja yang masih selamat dari kejadian tersebut Tak begitu jauh dari posisi mereka berada, Kelly melihat gumpalan yang ditemukan tadi malam dalam keadaan terbelah Dan juga Rooney berasumsi kalau gumpalan tersebut terlihat layaknya telur yang sudah menetas dengan cangkang Yang telah terbelah menjadi dua Maka dari itu sosok aneh yang berada di bawah pasir kemungkinan besar berasal dari telur itu Beberapa saat kemudian Zona berencana untuk mengambil barang-barang di dalam tas mendiang Marsa Yang tergeletak tak jauh dari posisi mereka Dimana ia berharap ada sesuatu yang bisa mereka manfaatkan untuk bertahan hidup Sebelum memulai aksinya Zona mengambil dua buah papan selancar di belakang mobil yang difungsikan sebagai alasnya Untuk berjalan tanpa harus menginjak pasir itu secara langsung Selamat dari kejadian yang nyaris menariknya ke dalam pasir itu Namun Zona terlihat seperti orang yang keracunan Dengan wajah pucat layaknya kehabisan darah Setelah mengatakan pada teman-temannya kalau dia merasakan sesuatu pada perutnya Layaknya rasa sakit ketika disengat oleh seribu ekor ubur-ubur Ia berusaha bertahan sembari membuka tas dan menemukan beberapa minuman kaleng Dan membagi-bagikan minuman itu pada teman-temannya dengan melempar botol itu satu per satu Namun ketika giliran ia melempar botol itu pada Mike Zona kembali merasakan kesakitan Dimana hal itu membuat Mike kaget hingga nyaris membuatnya terjatuh Ketika paku pada kayu terlepas Terlihat semakin parah rasa sakit itu Membuatnya hanya bisa terbaring di atas kursi tersebut Yang hanya bisa disaksikan oleh teman-temannya yang tampak semakin kebingungan Hingga pada akhirnya tak ada jalan keluar selain mengambil handphone yang berada di bagasi mobil Untuk keluar dari pantai itu secepatnya Berencana untuk membuka bagasi mobil itu tiba-tiba kaget ketika munculnya mobil polisi Yang sedang berpatroli sembari menekan klakson berkali-kali Hingga membuat runi pun terpleset dan jari tangannya terjepit pintu bagasi mobil Yang sedang bertugas menyusuri pantai lalu bertanya pada mereka Dengan mengatakan apa yang sebenarnya mereka lakukan di pantai itu Dimana sebenarnya pantai tersebut sudah ditutup sejak beberapa hari yang lalu Kalau di dalam pasir pantai ada sesosok makhluk yang mengerikan Yang dapat menghapus apapun yang menginjak pasir itu Namun sheriff itu tidak percaya dengan penjelasan Kelly Tanpa ragu segera turun untuk membuktikan kalau kalian tidak sedang bercanda Ketika sheriff itu telah sukses menapakan kakinya di atas pasir Saat itu juga Kelly dan teman-temannya heran Karena parasit yang berada dalam pasir tak mampu menyedot ataupun melukai kaki sheriff itu Lalu berasumsi kalau sepatu kulit yang digunakan oleh sheriff itulah yang membuat para monster itu tidak dapat melukai kakinya Sementara sheriff yang sama sekali tidak mengalami apapun yang seperti mereka katakan Akhirnya ya semakin tidak percaya dan menganggap kalau mereka sedang bercanda Saat itu juga yang menyuruh Kelly dan Mike segera turun Namun mereka berdua tentu saja tak mau melakukan itu Sheriff pun yang geram pada akhirnya dengan terpaksa mengeluarkan semprotan merica Untuk mengancam mereka agar turun secepatnya Namun sial saat ia mencoba mengambil semprotan merica pada sabuk di pinggangnya Mike mengambil kesimpulan kalau alas kaki ternyata kunci untuk dapat berdiri di atas pasir tanpa terluka Ia lalu berencana membukus kakinya menggunakan kain sebagai alas dengan meminta pada Jonah Agar memberikannya handuk yang berada di mobil Namun sayangnya Mike terlalu bersemangat hingga tanpa sadar kayu yang sudah longgar membuatnya terjatuh Mereka semuanya bisa menyaksikan Mike mati dengan sangat mengerikan Dalam keadaan panik, Kelly tiba-tiba mendapatkan sebuah ide Dengan memberikan balok kayu pinggiran tangga pada Jonah yang berada di mobil Setelah sukses berada di mobil, mereka berdua membantu Rooney terlebih dahulu Untuk melepaskan jarinya yang terjepit pada pintu bagasi Dan sementara itu, Gilbert yang masih berada di dalam tong Merasakan kalau setengah badannya mulai terluka dan mengeluarkan darah Meletakkan balok tersebut sebagai jembatan mereka untuk menyeberangi pasir menuju kursi Dimana Jonah saat ini berada Kelly menyeberang sambil menjaga keseimbangan tubuh hingga mereka berhasil sampai ke kursi itu Namun saat giliran Rooney, ia malah tergelincir dan terjatuh di atas pasir Hingga parasit itu pun langsung menghisapnya dan menelannya saat itu juga Keadaan semakin tak terkendali Tanpa mereka sadari, parasit-parasit itu mencoba untuk masuk ke dalam tong Gilbert Saat itu juga segera berinisiatif untuk pergi ke mobil sheriff Dengan mencoba menerapkan cara yang diberitahu oleh Mike sebelumnya Dengan membungkus kakinya menggunakan handuk Tak perlu menunggu waktu lama Ia lalu segera berlari ke mobil itu dan berhasil naik ke atasnya Namun tidak dengan Gilbert Dimana mulutnya perlahan mengeluarkan darah Karena ternyata parasit itu berhasil membuat lubang-lubang dan masuk melalui bawah tong itu Masih dalam keadaan shock Menyaksikan kejadian itu secara berulang-ulang Membuat Jonah kehilangan keseimbangan dan terpleset hingga kepalanya membentur kap mobil Tak lagi memiliki ide hanya bisa pasrah berharap pada siapapun di luar sana Yang dapat membantu mereka keluar dari keadaan genting itu Siang harinya begitu menakutkan kini telah berganti dengan malam Dimana saat itu Jonah sudah kembali sadar dari pingsannya dan menemukan sebuah sekoci di atas mobil patroli Berpikir panjang Jonah segera melemparkan sekoci itu hingga mengembang dengan sempurna Lalu segera turun untuk menjemput Jonah Mereka pun berhasil menyeberangi pasir lalu segera masuk ke dalam mobil sheriff Namun sayangnya Jonah yang terluka parah mengalami mati rasa pada tubuhnya Dan saat itu juga Jonah meninggal Rasa sedih karena kehilangan pria yang sama-sama mereka cintai itu Membuat mereka tak dapat melakukan apa-apa selain menunggu bantuan datang Karena mereka tidak bisa menyetir mobil Malam yang panjang kini telah berganti pagi Mereka yang masih tertidur dalam mobil tiba-tiba dikagetkan dengan munculnya seorang pria yang membangunkan mereka Saat itu juga pria tersebut terlihat dapat berdiri di atas pasir Dimana parasit-parasit itu ternyata sedang berenang menuju pantai lain Untuk mencari mangsa baru Mereka kemudian pun turun dari mobil Dan film pun berakhir Oke brosis gimana? Tegak gak nonton videonya? Semoga review video kali ini bisa mengurangi kepenatan brosis ya Next time kita ketemu lagi di alur cerita film yang lain Mohon maaf jika ada salah kata Karena dengan kata mungkin bisa saja melukai hati dan pikiran kita Berikan tanggapan kalian di kolom komentar Jika video ini kurang menarik Atau mungkin berupa saran yang dapat memajukan channel ini Thanks, see you and bye Bye selamat menikmati